Ingat Indonesia berada di peringkat 5 dari kualifikasi Piala Dunia, maka Indonesia mulai dari kualifikasi Piala Asia melalui fase playoff karena berada di posisi 5. Sehingga Guam dan Kamboja, Indonesia dan Cina Taipei masuk ke fase playoff untuk mencapai kualifikasi Piala Asia 2023 di Cina. Untuk jadwal kualifikasi Piala Asia yang berlangsung di Cina 2023 nanti, di mana di fase playoff Indonesia akan menghadapi Cina Taipei 2 kali. 7 Oktober 2021 dan 11 Oktober 2021 pukul 20.00 dan 11 Oktober 2021 pukul 21.00 waktu dan pasar karena saya menggunakan waktu dan pasar. Nah kan sistem leg, dua leg, sebenarnya Indonesia kan bermain di Gelora Bungkarno atau di Gelora Madya, tapi karena pandemik ini diladakan di Stadion Buriram, yaitu di Chang Arena di Thailand. Di kompetitif kompetisi mungkin saja Cina Taipei Indonesia belum pernah bertemu, tapi di friendly match status friendly match FIFA, Indonesia pernah bertemu Cina Taipei dengan kemenangan 2-0 di international friendly match. Mungkin di ASEAN game atau di ajang-ajang U23 mungkin pernah bertemu, tapi untuk senior belum pernah bertemu. Di laga friendly match itu Indonesia menang 2-0 atas Cina Taipei dalam laga persahabatan. Dan itulah laga persahabatan dari Cina Taipei lawan Indonesia yang dimenangkan oleh Indonesia. Di sini Indonesia sebagai tuan rumah. Dimana jadwal kualifikasi Piala Asia 2023 di playoff Indonesia akan memadapi Cina Taipei kamis 7 Oktober 2021 pukul 19.00 dan kemudian melawan di karangnya Cina Taipei tapi mainnya di Stadion Buriram juga dengan 11 Oktober 2021 pukul 20.00. Sampai jumpa di video selanjutnya.